Intro Sebagai wujud bakti terhadap alam, PT Homelift menggelar aksi penanaman pohon. Desa wisata krebet pajangan bantul ini dipilih, mengingat dari sinilah perusahaan brand lokal yang sukses menjadi pemasok alat masak berbahan dasar kayu di Indonesia ini tumbuh dan berkembang pesat. Acara ini dihelat bertepatan dengan momentum hari menanam pohon Indonesia yang akan diperingati setiap tahunnya pada tanggal 28 November. Ada 100 bibit pohon mahoni yang ditanam. Pohon mahoni dipilih lantaran keberadaan pohon jenis ini merupakan salah satu aset penting bagi desa wisata krebet sebagai sentra industri kerajinan batik kayu satu-satunya di dunia. Selain kokoh sebagai penopang vegetasi lingkungan, pohon mahoni juga diakui memiliki kualitas yang cukup bagus digunakan sebagai bahan kerajinan peralatan memasak. Desa wisata krebet diakui oleh PT Homelift sebagai partner yang telah berperan penting dalam memajukan perusahaannya yang telah mereka jalin sejak 2020 lalu. Untuk di krebet ini kebetulan memang mendominasi 98% sampai 99% produksi untuk PT Homelift semuanya ada di desa krebet. Jadi dari dulunya mungkin kapasitas produksi cuma ribuan, sekarang sudah hingga 20.000 hingga 30.000 bisnis per bulan. Jadi ketika kita mungkin pakai sumber daya, pohon-pohon yang ada di sini, kita juga tentunya melakukan upaya penanaman kembali supaya berkelanjutan gitu. Jadi kita desa wisata krebet di sini memang sentra kerajinan batik kayu dan aneh kemacam kerajinan. Kita ketika menebang kayu, kita juga menanam sehingga keberlangsungan kehidupan tanaman di sini bisa terus terjaga. Karena kita juga menjaga keberlangsungan lingkungan. Memang untuk saat ini kebutuhan bahan baku yang banyak adalah kayu mahoni. Yang untuk bikin kitchenware itu bagus kayak mahoni. Dia bisa dibikin halus. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga turut mengapresiasi potensi seni budaya di desa krebet yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat. Sebuah kesenian jatilan pun dihadirkan untuk menghibur dan menjadi tontonan bagi masyarakat luas. Pemainnya hampir keseluruhan adalah pelaku seni di desa wisata krebet. Rangkaian kegiatan ini digelar selain bentuk terima kasih kepada alam, juga sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa wisata krebet dan sekitarnya. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV Terima kasih telah menonton!